Ini adalah kehamilan pada sekitar 29 minggu dengan kondisi pasien mengalami polihidramnion Polihidramnion itu ada kondisi di mana air ketubannya berlebihan Nah disini kita juga menemukan kondisi telinga yang terlihat posisinya rendah atau low ear set dan tulang hidung yang kecil atau hypoplastic nasal bone jadi tulang hidungnya ini ya terlihat tidak bertumbuh dengan normal Jadi yang kita curigai kenapa bayinya ketubannya berlebihan Apakah bayinya tidak bisa menelan ataukah bayinya tidak bisa mencerna ataukah ada produk lain yang terganggu dari saruan cernanya seperti dia tidak punya lubang anus itu kita harus cari semua Ini yang tadi kita lihat profil wajah Sepintas normal tapi ada karakteristik wajah yang kita lihat agak mencurigakan yaitu profil wajahnya tadi itu Ini tali pusatnya tampak normal Jadi bentuk tali pusat ya ada tiga pembuluh darah normal tidak ada kelainan Kemudian saya mencoba mencari lambung Lambungnya ada Juga empat ruang jantung yang terlihat sangat normal Lambung ada artinya bayi bisa menelan Masalahnya kalau proses menelannya baik Kenapa air ketubannya berlebihan Nah yang kita lihat ini sekarang jantung Kita korelasikan kalau ada suatu sindrom kelainan Biasanya berhubungan dengan kelainan jantung bawan Di sini saya tidak menemukan ke kelainan yang aneh pada jantungnya Lalu saya mencoba untuk mencari nanti mencari anus Nah di sini kita melihat lambung Lambungnya terlihat dengan jelas artinya Sampai batas dia menelan artinya masuk ke lambung itu tidak ada masalah Sementara profil gula juga sudah diperiksa Profil gula si ibu normal Ibunya tidak ada kondisi diabetes Yang kadang berhubungan dengan air ketuban berlebihan Kelaminnya bayi perempuan Nah kita mencari kandung kencing Kandung kencing terisi dengan normal Artinya polihidramion atau ketuban berlebihan Ini tidak ada hubungan dengan ginjalnya Karena produksi urin bayinya normal Nah ini saya mencoba untuk mencari lubang anus Karena sulit sekali untuk melihat lubang anus Apalagi dengan kondisi air ketubannya berlebihan Jadi perut ibunya ini sangat melenting membesar Jadi sulit sekali untuk melakukan pemeriksaan Karena kita harus menekan perut Ini kita lihat posisi bayi dalam posisi menungging Saya putarkan dari manuver wesky Saya mencoba mencari lubang anus atau lubang pantat bayi Jadi kelaminnya normal Ini seolah-olah saya melihat dari sisi bawah Nah ini saya mencari lubang anus Saya tidak bisa yakin anusnya ada Nah ini dari bagian bokong belakang Ini kelamin bayi perempuan Ini seolah-olah kita melihat dari posisi bayi sedang nungging Tapi anusnya saya tidak yakin ada Bayi-bayi yang diketahui tidak punya anus Juga berhubungan dengan polihidramnion Atau air ketubannya berlebihan Ya faktor usia ibu juga berhubungan Usia ibunya ini sudah agak Di atas 45 tahun ya hamil Dan dengan segala resiko kita mengetahui Bahwa faktor usia itu berhubungan dengan banyak sekali Kelainan genetik pada bayi pada saat ibu itu hamil Ini saya mencoba melihat tangan Untuk mencari apakah ada kondisi lain pada tangan bayi yang kelainan Saya tidak menemukan kondisi kelainan pada jari-jari tangannya Semuanya terlihat normal Jadi saya nganjurkan ibu ini untuk melakukan pemeriksaan genetik Untuk kita membantu mendiagnosa Adakah kelainan genetik pada bayi ini Hanya memang pemeriksaan genetik itu tidak murah Bukan pemeriksaan yang standar Rutin kita bisa lakukan Pemeriksaan yang kita namakan non-invasive renal test itu memakan biaya Mungkin di atas 5 juta ya Untuk melakukan pemeriksaan kromosom bayi Dan itu juga keterbatasan dana dari ibunya untuk melakukan pemeriksaan mungkin Hanya telah kita edukasi ya Kepentingan pemeriksaan itu Untuk membantu diagnosa kita Kenapa bayi ini polihidramnion Terus saya mencoba melakukan pengukuran bayi Untuk melihat lingkar kepala, lingkar perutnya Nah ini saya sudah melihat usia kamilanya sekitar 31 minggu Dari ukuran-ukuran Kita mengukur kepala, kita mengukur lingkar perut Nanti kita cocokkan apakah sebanding dengan 31 minggu Atau ternyata ada diskrepansi dari pertumbuhan Ukuran kepala oke, lingkar kepala sesuai Nah kita coba ke lingkar perut Lingkar perutnya selisih seminggu lebih kecil Tapi masih dalam range normal Nah ini ketubannya jadi banyak sekali berlebihan Kalau indeks ketuban berlebihan itu di atas 16 Dari pengukuran 4 kantong ketuban Ini bisa sampai indeksnya 25 lebih ini Nah ini kita lihat bentuk kakinya normal Jadi kadang kita mencuriga Ini suatu kondisi yang berhubungan dengan Down Syndrome Atau Trisomy 21 Nah itulah kita Makanya penting sekali untuk kita melakukan pemeriksaan genetika Agar paling tidak ya ibu ini bersiap untuk mengetahui Apabila bayi ini lahir kemungkinan dia membawa kelainan genetika yang Kan tidak bisa kita rubah lagi Ya jadi dia harus sudah bersiap-siap Masalahnya kalau ini tidak kita kuras air ketubannya Kita kurangi Pasti akan berujung dengan persalinan prematur Karena perut ibunya ini sudah sedemikian besar Jadi ketubannya ini sudah menekan terlalu hebat ya terlalu kuat ke perut ibunya Sampai kadang mau bernafas saja sudah ngap-ngap sulit sekali Nah ini yang saya mencoba untuk mengamati profil wajah Dimana profil wajah ini mengarah ke Ciri-ciri Down Syndrome Dimana perlihatan-perlihatan Sudut matanya itu melekuk ke atas ya Yang kita namakan abslanting palpebra Juga bentuk wajahnya ini terlihat edem atau bengkak Dengan telinga yang lebih rendah ya Keperti telinganya melorot Nah ini kelihatan kelompak matanya itu seolah-olah melekuk ke atas ya Dengan telinga yang letaknya lebih rendah Hanya memang ini kan kita melihat dari penampilan luar Kita membutuhkan bantuan pemeriksaan genetika dalam kasus ini Jadi agar ibunya juga mengetahui Memang kita tidak bisa merubah apa-apa lagi Paling tidak kita bersiap agar si ibu ini Ya menerima kondisi kehamilan ini ya Dengan kemungkinan resiko anaknya Down Syndrome Dan itu kan kita tidak bisa rubah lagi Jadi yang kita curiga ini kelainan Down Syndrome atau Trisomy 21 Tidak menutup ada kelainan-kelainan bawaan yang lain Ya jadi bentuk wajahnya terlihat bulat Kemudian ada tulang hidung yang kecil atau hypoplastik Ini kelihatan ada tulang hidung tapi kecil Nah ini kita mencurigai sebagai suatu Trisomy 21 Atau juga Trisomy 18 Kita edukasi orang tuanya agar mengerti Terima kasih